KPU tidak melaksanakan perintah konstitusi, tidak melaksanakan perintah Tun, Bawasu, dan MA. Dan tidak ada masalah MK. MK kita dukung, bahkan MA juga mendukung. Tapi keputusan MA tidak bisa dipelintir berlaku surut. Keputusan MA berlaku ke depan tahun 2024. Baca loh amal keputusan MK. Jadi jangan dipelintir. Jadi bukan saya pribadi untuk pertahankan diri supaya ini kepentingan saya. Tidak, ini kepentingan hukum. Kepentingan negara. Dan ini tidak merasakan memiliki negara hukum KPU ini. Itu sebabnya saya bilang, Saya tidak akan pernah patuh kepada KPU bila mana KPU tidak patuh dalam hukum negara ini. Tapi begitu KPU patuh pada hukum, saya akan ikut apa keputusan KPU. Jadi mengenai tadi saudara primus bilang bahwa ini kita tidak melapor, tidak memberikan informasi. Ya saudara tidak mencari informasi ke kita. Yang saudara cari ke sebelah sana mulu. Jadi saudara-saudara juga jangan membenarkan diri sendiri sebagai pers. Itu sebabnya kita mempunyai pers bermartabat. Malam ini kita semua bermartabat. Jadi isilah martabat itu dengan kebenaran dan ketetapan hukum. Kenapa saya tidak membicarakan selama ini? Karena sudah ada yang bicara, yaitu pengacara hukum. Karena saya tidak mengerti hukum. Tapi setelah keputusan-keputusan demi tahap-tahap hukum berlaku, maka saya ini hari berhak membicarakan untuk kepentingan hukum itu sendiri. Bukan untuk kepentingan penibati. Kepentingan DPDRI. Jadi saya tidak dipancing. Tapi memang saya sudah mempersiapkan diri untuk dicari. Maka saya undang saudara-saudara. Dan hampir semua paper hadir. Jadi kalau ini lagi, malam ini lagi, saudara salah menerjemahkannya, ya itu berarti saudara ya juga gak ngerti hukum. Terima kasih.